Oke, jadi langsung saja kita compare ya untuk kualitas gambar dari tipe DCL di seri 40A3 dengan seri 43C645. Kita bisa lihat, ini dia tampilan kualitas gambarnya ya. Ini dia perbandingannya. Ini kalau dari segi resolusi warna, perbandingannya cukup jauh ya. Karena di seri A3, dia masih menggunakan resolusi Full HD dan di seri Keylet-nya, dia sudah menggunakan resolusi 4K. Jadi perbandingannya cukup lumayan. Kita bisa lihat, ini perbandingan warnanya. Jadi saya sekedar meng-compare ya agar kalian tahu apa sih bedanya dari seri A3 dengan seri 40A43C645. Kita bisa lihat ya, perbandingannya kurang lebih seperti ini untuk warnanya. Mohon maaf tadi terganggu oleh iklan ya, karena kita menggunakan video compare dari YouTube. Kita bisa lihat perbandingan warna. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Artabani TV. Jadi hari ini teman-teman ya, sesuai permintaan salah satu viewer yang meminta bang tolong dong compare TV dari DCL di seri A3 dengan seri C645-nya. Oke, jadi hari ini kita akan langsung compare dan buatkan videonya teman-teman ya. Dan seperti biasa di sini, untuk video compare kita akan menjelaskan fitur-fitur dari masing-masing TV ini. Dan penitian terakhir nanti kita akan spill kualitas gambar dan harga dari TV ini. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk kalian terus ke channel saya teman-teman ya. Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh. Harta balik. Tanpa basi-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadi ini dia tampilan TV-nya teman-teman ya. Untuk pertama di sini, kita bisa lihat ini dia tampilan dari kedua TV-nya. Di sebelah kiri saya ada seri TV TCL di seri 40 A3. Dan di sebelah kanan saya ada seri dari 43 C645. Ini berukuran 43 inch dan ini berukuran 40 inch. Dan sebetulnya seri A3-nya belum ready untuk yang 43 inch-nya. Jadi saya compare dengan yang seri 40-nya. Oke, dan seperti biasa di sini, kita bisa lihat ya yang kita review dulu dari seri A3-nya. Di seri A3 ini, dia pertama itu dia menggunakan resolusi Full HD. Jadi untuk resolusinya jelas lebih ungkul di seri C645 teman-teman ya. Selain dia menggunakan fitur layar keylet, dia juga sudah menggunakan resolusi 4K. Jadi untuk kalian yang memang ingin tahu apa sih perbedaan dari kedua TV ini, ya pertama itu dari resolusi. Jelas, di seri A3 jauh lebih rendah resolusinya dibandingkan dengan resolusi dari C645 yang sudah menggunakan resolusi keylet 4K HDR. Bisa lihat di sini tampilan gambarnya pun cukup beda. Jadi segi tampilan frame, di seri A3 dia sudah menggunakan, masih menggunakan frame ya. Jadi masih ada frame di bagian pinggiran TV-nya, menggunakan bahan plastik di bagian pinggirannya. Dan tampilan TV-nya pun agak sedikit lebih tebal. Sedangkan di seri C645, dia sudah menggunakan Full Frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya. Sedangkan di seri A3, di semua sisinya masih terdapat frame seperti ini. Jadi belum full layar isilah ya teman-teman ya. Nah itu dia. Dari segi panel, di seri A3 ini dia masih menggunakan jenis panel soft panel ya. Sedangkan di C645, dia sama-sama soft panel, tapi sudah menggunakan teknologi keylet TV. Sehingga brightness dan kontrasnya jauh lebih tinggi di seri C645 dibandingkan dengan seri A3. Dan dari segi refresh rate, di seri C645, dia sudah menggunakan refresh rate di antara 50-60Hz. Sedangkan di seri A3, dia masih menggunakan refresh rate di antara 30-50Hz. Itu bedanya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tampilan kakinya. Di bagian tampilan kakinya, di seri A3 kurang lebih seperti ini dengan menggunakan bahan plastik yang tidak terlalu tombol. Ada label TCL di bagian tengah dan saya tidak menemukan tombol manual di bagian TV-nya. Dan untuk di seri keylet pun juga sama, menggunakan bahan plastik, cuma dia menggunakan tampilan plastik duduk ya. Di bagian kakinya. Oke, dan untuk tombol manual pun di sini kita bisa cek di bagian bawah. Dia terdapat untuk voice ya, untuk on-off voice-nya. Di sini di bagian bawah. Nah, mikrofon bisa diaktifkan. Jadi, kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote menggunakan seri TV-keylet TCL ini. Sedangkan di seri A3-nya belum, dia masih menggunakan full remote karena teknologinya pun berbeda juga ya. Di seri A3, dia masih menggunakan Android TV. Sedangkan di seri C645, dia sudah menggunakan Google TV ya. Untuk fitur terbaru dari TV yang sekarang. Paling update lah istilahnya. Oke, itu dari gambar, tampilan depan, dan kualitas serta OS-nya pun sudah saya jelaskan. Sekarang kita coba cek untuk tampilan belakang dari TV-nya. Ini dia tampilan belakang dari masing-masing TV TCL yang akan saya jelaskan. Yang ini merupakan tampilan dari seri A3. Dan di sebelah kanan saya ada seri C645. Kita mulai dari tampilan dari seri A3 dulu ya. Kita bisa lihat di sini, untuk bahan di bagian belakangnya ini, dia sudah menggunakan metal dengan tampilan segitiga-segitiga seperti ini ya. Dan untuk dari tampilan kilatnya, di sini kita bisa lihat yang sama juga menggunakan metal dan beda desain di bagian belakangnya. Dari segi ketebalan, lebih tebal tentunya di seri A3 dibandingkan seri kilat yang jauh lebih tipis kita lihat dari bagian samping. Dan ini dia tampilan dari seri A3, dia agak lebih tebal ya. Nah, untuk penutup mesinnya, dia full menggunakan bahan plastik di bagian belakangnya dan terdapat mounting breaker tentunya ya. Serta konsumsi listriknya di sini kurang lebih di kisaran 75 Watt. Dan di sini dia terdapat ventilasi tentunya teman-teman ya. Jadi, kalau kalian ingin menonton untuk menggunakan TV-nya lebih lama, jangan takut istilahnya overheat karena terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya. Nah, dari segi port input, kita bisa lihat ya di seri A3, dia ada satu port untuk USB, ada LAN juga, ada siaran TV juga ya untuk antena, ada optical, ada dua port HDMI, ada AP-in, dan ada headphone jack yang paling bawah. Sedangkan untuk seri C645, dia bagian belakangnya itu sama-sama menggunakan plastik tapi tidak full ya, seperti seri A3-nya. Nah, dia lebih sedikit dan terdapat ventilasi tentunya di bagian atasnya juga ya. Mounting breaker juga sudah ada, di sini juga ada ventilasinya lagi. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk listrik A sendiri di seri kilatnya lebih besar ya, di kisaran 130 Watt. Karena dia untuk tampilan warna dan kecerahannya pun lebih oke ya, dan lebih dapat dibandingkan seri A3-nya. Dan di sini untuk port input-nya pun saya rasa di sini lebih komplit ya. Ada satu port USB di bagian atas, ada LAN, ada tiga port HDMI, ada untuk antena juga, untuk siaran digital, ada AV-in, ada headphone jack, dan ada optical. Jadi kelebihannya di sini, di seri C645 ini ada tambahan satu port HDMI lagi. Total ada tiga, sedangkan di seri A3-nya, dia masih menggunakan satu atau dua port HDMI. Jadi itu saja sih untuk kelebihan dari input-nya ya, sedangkan dari kualitas speaker, saya rasa keduanya sudah menggunakan Dolby Audio. Ini belum Art Atmos ya, masih Dolby Audio standar. Oke, dengan kapasitas 10 Watt, 10 Watt, 10 Watt, 10 Watt, di total 20 Watt ya, untuk kualitas speaker. Oke, itu terbagian belakangnya. Sekarang kita lanjut cek untuk tampilan menu-nya. Ini dia tampilan masing-masing dari TV-nya, teman-teman ya. Ini dia tampilan dari seri A3-nya, dan di sebelah kanan saya di seri C645. Perbandingannya, di sini sudah jelas kita bisa lihat ya, ini merupakan tampilan dari Android TV yang sangat full dengan aplikasi kita bisa lihat di sini. Sedangkan di seri Google TV-nya, dia lebih simple dan tidak terlalu banyak tampilan aplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini. Dia belum terlalu komplit kelihatan karena dia belum didaftarkan untuk Gmail-nya ya. Di sini kita coba compare untuk bagian storage-nya ya, penyimpanannya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita langsung saja buka. Untuk seri C645, di sini storage-nya itu kurang lebih kita bisa cek penyimpanannya di kisaran 11GB ya. Sedangkan untuk seri A3, kalau saja buka di bagian settingan, kita masuk ke sini, dan kita bisa langsung cek ke bagian sistem. Di sini, untuk penyimpanannya kurang lebih di seri A3 ini di kisaran 2,9GB. Ini lumayan ya, gap-nya lagi 8GB-an ya untuk kapasitas memorinya. Nah, untuk internal lah istilah. Jadi, kalau kalian mencoba aplikasi di seri A3 ini sebenarnya lebih minimize atau tidak bisa terlalu banyak. Sedangkan di seri GLED-nya, dia jauh lebih banyak bisa menggunakan aplikasi. Oke, selain tampilan, fitur, Bluetooth pun, kedua TV ini juga sudah support dengan Bluetooth, teman-teman ya. Jadi, kalian bisa langsung mengoneksikan item Bluetooth kalian, contoh, seperti speaker, ke TV ini tanpa menggunakan kabel lain. Oke, jadi untuk fitur, segitu saja sih, teman-teman ya. Saya jelaskan, sekarang kita lanjut di terakhir video, yaitu pengetesan gambar untuk compare kedua TV ini. Sip, langsung saja kita mulai. Oke, jadi langsung saja kita compare ya untuk kualitas gambar dari TV TCL di seri T40 A3 dengan seri 43C645. Jadi, bisa lihat, ini dia tampilan kualitas gambarnya ya. Ini dia perbandingannya. Jadi, kalau dari segi resolusi warna, perbandingannya cukup jauh ya. Karena di seri A3, dia masih menggunakan resolusi Full HD. Dan di seri GLED-nya, dia sudah menggunakan resolusi 4K. Jadi, perbandingannya cukup lumayan. Kita bisa lihat, ini perbandingan warnanya. Nah, jadi saya sekedar meng-compare ya, agar kalian tahu apa sih bedanya dari seri A3 dengan seri 4043C645. Bisa lihat ya, perbandingannya kurang lebih seperti ini untuk warna. Mohon maaf, tadi terganggu oleh iklan ya, karena kita menggunakan video compare dari YouTube. Kita bisa lihat perbandingan warnanya. Coba kita lihat dari bagian samping sini. Lebih dekat ya, ini dia warnanya. Di sebelah kanan saya, itu ada seri C645. Dan di sebelah kiri, ada seri A3. Ini dia perbandingan warnanya. Jauh lebih pekat di seri GLED ya. Karena harga pun juga di seri C645 tentu harganya lebih tinggi. Baru lebih dekat lagi. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih risiasi di tahap pengetesan gambar dari TV DCL ya. Ketika kita compare antara seri C645 dan seri A3. Nah, menurut kalian bagus yang mana? Tapi menurut saya sejelas di seri GLED jauh lebih oke ya. Nah, untuk nanti harga, kalian bisa langsung cek di link di bawah ya. Saya akan catungkan di sana. Dan kalian bisa langsung cek out dan memilih yang mana menurut kalian lebih oke antara seri A3 dan seri C645. Atau pas di kantong kalian. Oke, jadi kurang lebih risiasi untuk review dan compare kita hari ini mengenai TV DCL di seri A3 dan seri C645. Untuk kalian, jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terkepok artah balik. Sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih.